Hari ini, kita mendengar dari orang-orang di Poso yang memiliki perusahaan perusahaan hidropower. Bagaimana menyebabkan kehidupan mereka? Karena air yang mendadak naik pada tahun 2020 tersebut. Karena melihat situasi permukaan air danau tidak surut lagi, padang penggembalaan tidak tersedia, maka petani lebih banyak menjual kerbaunya. Daripada mempertahankan kerbaunya, jangan-jangan nanti airnya tidak surut lagi, Pakannya tidak tersedia, sehingga kerbaunya bisa cuma mati percuma, sehingga hanya petani yang melakukan penjualan. Biar dimanapun, Pak, kalau di daerah-daerah manapun, haknya orang atau budayanya dirampas, tidak jelas akan ngamuk. Tuntutan keperusahaan lalai terhadap tanggung jawab dampak lingkungannya itu, termasuk dampak kepersawahan kami ini. Dan itu juga kami ajukan ke pemerintah yang juga kesannya adalah lalai melihat penderitaan kami sebagai petani. Kita kejar bagian dari tanggung jawabnya Poso Energi untuk keberlanjutan peternakan kita. Poso Hidropower Project has undoubtedly brought about many changes to the local environment and the people who live there. As we listen to their stories, we begin to understand that they are seeking a balance between development and preserving their way of life.